A day in my life Kali ini kita akan melihat dulu si bocil ini lagi makan apa ya kira-kira Sampai di enta-enta seperti itu dan inilah dia cooking time Jadi untuk sarapan kali ini kita akan memasak makanan yang simple aja Yaitu memanfaatkan ikan pindang sisa kemarin Daripada digoreng biasa atau dibuang-buang kan lebih baik dimanfaatkan Dengan campuran maizena, tepung terigu, garam, bumbu penyedap, dan lada bubuk secukupnya Dan yang terakhir adalah dengan mencampurkan telur ayamnya Semua bahan-bahan yang tadi tentu saja tidak ada aturan dan tidak ada takaran sama sekali Sesuai selera masing-masing Kalau untuk tambahan topping bisa saja sih ditambahkan kembali dengan sosis yang dikecok-kecok Atau diiris-iris tipis kemudian ada juga daun bawang dan wortel secukupnya Tetapi karena kali ini kita tidak punya bahan yang lain kita pakai saja bahan yang ada di rumah Dan sekarang tiba-tiba saatnya untuk fry sound mendengarkan suara-suara indah yang ada di dalam pawon Dan setelah golden brown waktunya kita bau saja disitu dan kita tiriskan dia dari minyaknya Agar tidak terlalu berlemak karena minyak yang sangat membandel Menggorengnya ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Cukup sebentar aja dengan api sedang cenderung ke kecil Agar gorengannya tidak sampai gosong dan ini dia penampakannya sampai ke dalam-dalamnya Tuh kan lihat ikannya itu ada hitam-hitamnya Membuatnya semakin lezis kurang lebih seperti inilah penampakannya ya Kalau sudah mateng dan dikasih garnis sedikit berupa jeruk monte Dan akhirnya tibalah saatnya untuk yang ditunggu-tunggu nih Jadi yang membuat semangat untuk memasak itu ya ini si bocil ini Dari bangun tidur itu dia sudah minta makan Kalau masalah kanduk atau lauknya itu dia makan apa saja Tidak pilih-pilih kanduk sebenarnya Apapun jenis masakan yang dibuatkan itu selalu dia lahap memakannya Apalagi jenis yang goreng-gorengan seperti ini untuk sarapan Dia itu sangat senang memakannya Untuk pagi ini dia mintanya disuapin Karena sambil nonton biar cepat habis katanya nasinya Dan baru-baru ini dia ingin belajar kanduk beberok Tadi malam dia belajar kanduk beberok itu nasinya langsung ludes Tentu saja inaknya senang karena sekarang sudah bisa masak sekaligus Tidak harus masak yang berbeda-beda lagi sama amaknya Oh iya sampai kita lupa review makanannya Bagaimana Yer menurut Pierre makanan yang tadi kita buat dan langsung kita makan itu Asin, gurih, asinnya pas sama gurihnya pas sama semuanya pas untuk Yeng Jadi secara keseluruhan ratingnya itu adalah 10 per 10 Dan mungkin yang selanjutnya kita akan upload video Yeng yang makan beberok Sangat senang rasanya ketika anak Sasaku ini sudah mulai makan yang sambel-sambelan Tidak melulu yang hambar rasanya Tentu saja dengan cabainya itu yang masih bersahabat Dan levelnya itu antara 1 dan 2 untuk tingkat kepedasannya Dan setelah nasinya itu habis langsung saja dong kanduknya itu langsung dientak sama Yeng Biasanya ya begini kalau nemu kanduk yang enak langsung dientaknya And then tiba lah kita di penghujung video Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba Bye bye